Intro Beredar sebuah narasi bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemalitiman dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan meminta pemutihan sejumlah koruptor pasca terbakarnya Gedung Kejahasan Agung di akhir pekan lalu. Akun Facebook Wiji Kartini turut mengunggah narasi tersebut pada 23 Agustus 2020. Narasi itu berisikan percakapan sejumlah pejabat. Benarkah Menteri Luhut meminta pemutihan pasca terbakarnya Gedung Kejahasan Agung? Berdasarkan penelusuran tim kami, faktanya tidak ada informasi valid yang membenarkan klaim pada percakapan tersebut termasuk yang berkaitan dengan LBP. Di sisi lain, Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin memastikan kebakaran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya proses penanganan perkara. Pihaknya akan terus memproses perkara yang sedang ditangani. Burhanuddin juga memastikan bekas perkara tak terdampak kebakaran sebab seluruh bekas perkara tersimpan di gedung yang aman dari kebakaran tersebut. Dilansir medkom.id, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Di antaranya, polisi mengamankan sejumlah kamera CCTV yang ada di TKP. Kesimpulannya, klaim bahwa Menteri Luhut meminta pemutihan sejumlah koruptor pasca terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi valid yang menyatakan kebenaran klaim pada percakapan tersebut.